Bagaimana? Masih semangat? Masih! Siapa lagi teman-teman dari Universitas Trilogy? Biru-biru Semangat malah semakin semangat Kita mulai dengan tebak-tebakan dulu dong Oh ngajakin tebak-tebakan Tebak-tebakan yang kira-kira susah gak? Oke tebak-tebakan Kalau putih dibilang kotor Tapi kalau hitam malah dibilang bersih Hitam yang salah Hitam yang salah apaan? Orang salah lihat Gatau Salah gak tau masalah Gumpung jawabannya gue gak tau Oh lo gak tau Papan tulis Ya kan? Bagus Ayo Kasih tebak-tebakan yang susah Papan tulis Ya Papan tulis apa yang kotor Papan tulis Papan tulis Ya susah nih mikir dia nih Papan tulis Papan tulis apa yang kotor Papan tulis jarang dibersihin Ya Kalau ngomongin tebak-teki gak ada abisnya Vincent Ini ada bintang tamu kita Ini juga suka banget yang namanya warna hitam Kalau perform semuanya hitam Sampai muka-mukanya hitam Enggak dong Enggak dong Pakaiannya hitam-hitam lulu Pakaian hitam Siapakah dia? Ini dia Neono Mora Pake hati Neon Mora Apa-apa? Silahkan Halo Neon Mora Selamat datang di kunai show Terima kasih sudah mampir kesini Sorry 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 Ini dibalik aja biar hitam semua Oh gitu Jadi gak sesuai konsep dong Emang suka banget warna hitam selalu ya? Suka banget Kenapa? Gak tau sih Dulu sebenernya sukanya pink lah Oh Cewek banget ya Girly ya Terus berubah karena Jauh banget dari pink ke hitam Iya Kalo pink ke biru mungkin masih girly atau apa Jangan-jangan sekarang masuk dunia hitam ya Ayo Iya makanya pake cincin ya Kenapa kok suka banget warna hitam? Em.. Mungkin karena waktu itu Kalo pas suka pink tuh Lebih dengerinnya jazz gitu-gitu Jazz Oke Dan sekarang? Sekarang dengerinnya lebih yang kayak si Guros Wow Dark ya Terus jadi kebawa mungkin ya Secara psikologis jadi lebih sukanya ke yang dark-dark gitu Kalo sekarang Neon Mora Neon Mora Iya Kamu kan bisa dibilang pendatang baru di permusikan Indonesia Iya Influence musik kamu Dalam berkarya saat ini ya Untuk Neon Mora ini Lebih kemana sih? Mas-mas ini sih Influence-nya sih Oh Apaan kita? Kita tentu masih dengan musisi Tapi apa dong dengerin kamu banget loh Tuh dulu Oh ya? Masa sih? Ya Ya udah Ya udah 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 Ini tertentu Kayak aku tuh pengen bikin Neon Mora itu kayak project kan Dimana semua orang tuh bisa chipin ideas ke dalam band ini gitu Soalnya kalo Rati Surya Hutami kan berarti emang itu tentang diri gue sendiri gitu kan Tapi kalo Neon Mora it's a project Lo gak tau artinya Neon Mora bro? Apa? Kalo Nomo itu bulan artinya Nomo 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 itu bulan Kalo Rai itu Dewa Matahari Neonya? Neon Mora Neon Mora Oh jadi baru bulan Dewa Matahari Apa hubungannya dengan bulan dan Dewa Matahari? Karena Rati sama Surya tuh sebenernya bulan sama matahari gitu Oh Rati kan bahasa sun sekertanya bulan, surya tuh matahari Jadi bulan sama matahari But Neon Mora is actually the sun, the moon and the sun tapi in different language The moon and the sun Bahasa apa? In a different language Bahasa apa? Nomo dan Ancient Egyptian Actually from Egyptian Oh ya 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 Apakah? Oh my god Oh my god It's actually like sun and moon Oh Oh okay And moon ya okay Hahaha Meskipun berkarir album pertama keluar tahun 2012 Baru tahun lalu, 2014 Oh 2014 Jujur aja gue fans banget gue kebetulan juga mendengarkan lagu-lagu Neon Mora Oh iya Beneran? Judul albumnya apa Desa? Ada beberapa lagunya Kan album ya Album aja udah album Ada ada Ya pasti ada judulnya Pasti ada judulnya Pasti nggak tahu Itu yang kapok judulnya Ada lah pokoknya gue pernah dengar soalnya Tinggal pertamanya itu You Want My Love Ya betul Meskipun baru di Indonesia Udah langsung diundus sebanyak 4.000 kali 4.000 kali Ya dalam 3 hari Dalam 3 hari Wow 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 Dan kamu kacanya justru Lebih duluan ngetopnya malah di Chicago dan di luar-luar sana Oh iya Mengawali karirnya Jadi awalnya emang pertamanya ketemu sama Minty Fresh Minty Fresh sebenernya White Siapa? Minty Fresh Minty Fresh itu label Chicago Minty Fresh Oh jadi kamu nama di Amerika? Iya dulu Berapa lama? Aku dulu 5 tahun di Amerika Ini sombong orangnya ya Oh dia ceritanya 5 tahun? 5 tahun? Di kota apa? Chicago Chicago? Oh desa juga lama di New York Ngomong-ngomong cenggis dong? Lama jadi New Yorkers gue Oh So you have Excuse me 12 tahun? Oh ya Berapa tahun? Berapa? 12? Aku bilang 12 Okay And what about When Alright Gue udah kelamaan gak di Amerika Jadi agak lupa Gimana-gimana jadi dari sebuah label Minty Fresh ini? Minty Fresh Terus Akhirnya kita deal sama Minty Fresh Terus Kita jadi salah satu artis Minty Fresh juga Oh Walaupun sebenernya Sebelumnya White Shoes & The Couples Company Juga udah di Minty Fresh Oh udah diambil sama Minty Fresh Oh Gak abro rasanya Kalo Ra ini Tidak kita challenge Karena Kita Dia ini kan Songmaker Lu membuat lagu juga kan? Bikin Tuh ini dia Kita masuk ke tunai Jangan Jadi Neonomora Kita akan tantang untuk membuat lagu Dari kata-kata yang akan diberikan oleh Vincent Oke Ini dadakan aja kata-katanya apa Jadi ada dua kategori Iya Kategori dan juga benda Betul Jadi kamu harus menggabungkan keduanya menjadi sebuah lagu Ya pendek aja sekitar Lagu 3 menit lah Ya Panjang kan nih 3 menit Ini kebetulan kita juga punya kan pemain-pemain band ini kan handal Iya Ini ada dari Black Hawk Band ya Siap untuk memberikan kunci-kunci yang pas buat Neonomora ya Kalo kamu merasa kamu agak sulit membuat lagu dalam bahasa Indonesia Translate in English is okay Oke Kategori pertama adalah Jatuh Cinta Jatuh Cinta Falling in Love Kata-kata yang harus dipake bendanya adalah sandow Sandow Spoon kalo bahasa Inggrisnya Aduh susah Easy 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 Sample 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 Terserah Contoh Ini kartu kamu pasti bisa lebih bagus Neon No Nomora Icah Susah kita ganti kategori Kalo susah kita ganti kategori Gak apa-apa Kali ganti kategori ya Ganti kategori Pendua dan sepatu Aku ingin menjadi seperti sepatu Yang tak akan mungkin mendua Karena kita takkan bisa berpisah Berjalan bersama-sama Gampang, it's easy, right? Easy, easy Ya kan? Terima kasih, terima kasih Gila, gue bangga banget punya temennya Kan saya emang... Baru kali ini gue bangga aja Saya emang pencipta lagu, cuma ga laku aja Oke? Ngomong kategori yang lain? Oke, kategori yang lain Dan saya contoh lagi Aku ingin, kok sama ya? Jangan hanya itu dong, jangan irama, jangan selapetis lagi Oke Berarti boleh ganti cermenya jadi kaca gitu? Boleh, boleh Gak apa-apa, yang penting bisa ngaca ya Oke Saatku berkaca Itu lagu saya ya? Iya, tapi Saya minta royalti nanti ya Oke Saatku berkaca Mantep nih Ada persahabatan Wah Ya, gini Gini baru nih Gini baru nih Maksa banget Saatku bercerut Yeah Ada cintamu Oh my god Tidak Fail, fail Terakhir gue pengen Desta yang nyanyi Ya Desta yang nyanyi ya Ini kayak kunci apa tadi? Nih Nih Desta Nih Desta Ayo Putih Seputi cintaku untukmu Hatiku yang suci Sesuci cintamu Terser 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 Dapetkan kaset dan CD-nya di material-material Habis ini kita tarik lagi tetap itu nancur Terakhir gue Terakhir Terakhir gue Terakhir gue Terakhirnya Terakhir ini Terakhir Euhearted Ter Lizard Jiga ikhun Terakhir Jawa